Bab 101 Kak, kenapa kamu tidak berbicara? Sebentar lagi akan datang. Ucap Morgan dengan tenang, seharusnya supir yang diatur Clarissa untuknya tidak seburuk ini, mungkin karena masih ada urusan lain. Sebentar lagi. Hahaha, kakak, sudah seperti ini, kamu masih mau berpura-pura. Aku lihat kamu pasti sama sekali tidak punya mobil, jelas-jelas datangnya pakai taksi, masih bilang supir sedang menunggu di luar, cekak, sandiwara dari pembohong seperti kamu, aku sungguh kagum. Sindir Endri. Lensi juga agak tidak nyaman, tidak mungkin kali ini Morgan benar-benar hanya pura-pura bukan? Kalau sungguh demikian, pasti akan sangat memalukan sekali. Saat ini, sebuah Porsche putih datang, melihat nomor plat mobil tersebut. Endri berbinar, ia menoleh ke Morgan sekilas dan menyindir, Kak, lihat, supir kamu sudah datang menjemput kamu dengan Porsche. Lensi mengernyitkan dahi, Porsche ini menjemput Morgan. Kenapa kelihatan tidak mirip? Porsche tersebut berhenti di depan mereka. Dari dalam mobil keluar seorang wanita cantik yang berpostur tinggi dengan berpakaian kaos Gucci. Baru saja wanita itu hendak melepaskan kacamata hitamnya, sebuah sosok yang tertangkap oleh pandangannya membuat dia membelalatkan mata. Kenapa dia bisa ada di sini? Melihat wanita itu tercengang di tempat, Endri melangkah maju dan tertawa, Kenapa, Kak, memangnya sudah tidak mengenal aku? Yasmin tidak menjawab, matanya terpaku ke Morgan yang tidak berekspresi, serta Lensi dan Elaine yang di sampingnya. Kak, Endri agak tidak senang, Bukankah biasa kakaknya ini sangat lincah? Kenapa hari sekali bertemu sudah melongo? Oh! Yasmin akhirnya sadar dari lamunannya, tapi masih agak tidak nyaman, sikap Morgan terhadap dia sebelumnya pasti tidak ada hubungannya dengan mendekati, ditambah lagi sekarang di samping Morgan ada dua orang wanita yang lebih cantik darinya, dia semakin tidak berani menyapa Morgan. Kak, kenapa kamu tidak menyuruh supir menyetir Rolls Royce? Mobil bobrok seperti Porsche begini memangnya masih bisa dipakai. Meskipun di mulut bilang ini mobil bobrok, tapi dari nada bicaranya laga sekali, seolah takut orang lain tidak tahu di rumahnya masih ada Rolls Royce. Rolls Royce dipakai oleh ayah. Yasmin refleks menjawab, kemudian pandangannya beralih lagi ke Morgan mereka bertiga, dan bertanya, Endri, mereka, teman kamu. Teman. Endri tertawa mengejek, Kak, aku tidak mungkin punya teman yang begitu pandai pura-pura. Endri, apa, maksud kamu? Tanya Yasmin dengan terbata-bata, ekspresi wajahnya berubah, dari nada bicara Endri, dia bisa merasakan Endri sedang mengejek Morgan, jangan-jangan adik bodohnya ini sudah menyinggung perasaan Morgan. Kak, kamu tidak tahu, tadi ada orang bodoh, pakaiannya dari atas ke bawah saja tidak sampai 200 yuan, tadi sekali masuk ke bandara langsung berlagak dia punya supir, mobil mewah, tapi sekali aku keluar, jangankan mobil, batang hidup supir pun tidak kelihatan, Kak, menurut kamu apakah orang ini lucu? Ledek Endri, lucu. Tatapan Yasmin tampak panik dan ketakutan, dia merasa tidak lucu sama sekali, di matanya sekarang, Morgan sama seperti iblis. Dasar Endri bodoh, berani-beraninya meledek Morgan. Kak, kenapa kamu tidak berbicara? Endri tertegun, kenapa ekspresi kakaknya tampak ketakutan? Lensi juga merasakan ada yang janggal, sebagai seorang wanita, firasatnya sangat peka, dia menyadari tatapan takut dari Yasmin ke Endri, pasti pernah terjadi sesuatu antara dua orang ini. Seketika Lensi merasa agak tidak enak, baru hari pertama Morgan sampai di Jinling, tidak mungkin sudah ada yang menggodanya bukan. Sebenarnya saat ini Morgan juga pusing, kenapa selalu saja ketemu wanita bodoh, si Yasmin ini, ketika dia sedang memikirkan cara untuk mencairkan suasana di depan mata ini. Sebuah Rolls-Royce dengan nomor plat B8888 datang. Gila, Rolls-Royce dengan 4 buat 8. Endri membelalakan mata dengan wajah penuh kaget, banyak yang ia ketahui kalau soal Rolls-Royce, karena di rumahnya sendiri memang ada satu, tapi yang di rumah hanya versi lama, hanya 5 juta yuan lebih. Sedangkan yang di depannya ini, tidak peduli dari cat warna ataupun modifikasinya menggunakan konfigurasi yang tinggi, harganya dimulai dari 12 juta yuan, tapi permintaan mobil seperti ini masih lebih sedikit, bagaimana di sini bisa ada mobil mewah level segini. Dan bahkan nomor platnya 48, hanya harga untuk membeli nomor plat saja sudah bisa untuk membeli sebuah Ferrari konfigurasi tinggi. Endri terkagum-kagum, kalau dirinya bisa mempunyai mobil mewah ini, wanita mana yang tidak bisa ia dapatkan. Tidak sampai setengah detik pikiran tersebut timbul di benaknya, Endri menyadari Rolls-Royce itu berhenti di depannya. Kak, ini punya keluarga kita. Nafas Endri menggebu-gebu dan bertanya dengan semangat, baru juga tadi dia pikir ingin memiliki Rolls-Royce seperti ini, akhirnya dalam sekejap Rolls-Royce ini sungguh berhenti di depannya. Mendengar perkataannya, Yasmin rasanya ingin sekali menggali lubang di tanah dan masuk ke dalam karena malu, dari biji mata sebelah mana kamu melihat ini punya keluarga kita. Tanpa menunggu Yasmin membuka mulut, Endri pun mendekat ke Rolls-Royce dan hendak baik-baik mengamati Rolls-Royce miliknya ini. Tiba-tiba pintu mobil terbuka. Seorang pria paru baya penuh keringat keluar dan berlari kecil melewati Endri, serta datang ke hadapan Morgan, dengan was-was ia berkata, Tuan Chen, maaf sekali, tadi perutku tidak enak. Apa? Tuan Chen? Dua kata ini bagaikan sambaran petir yang meledakkan otak Endri, langkah kaki Endri berhenti seketika, apa yang dikatakan supir tersebut di belakang tidak ia dengar dengan jelas, dia hanya mendengar dua kata, Tuan Chen. Tidak masalah. Morgan melambaikan tangan dan berkata, siapa pula yang tidak pernah sakit perut, asalkan bukan kesalahan yang disengaja, Morgan pasti bisa memaafkan. Terima kasih Tuan Chen. Supir paru baya tersebut mengangguk berulang kali. Sebelumnya di dalam mobil, Morgan sudah mengingatkan dia, kalau sampai di sini jangan memanggilnya Tuan Muda Chen, harus memanggil dengan sebutan Tuan Chen, meskipun buru-buru, tapi supir itu tidak berani lupa. Kak, mobil ini, punya kamu. Endri menelan air ludah dan bertanya dengan tidak percaya. Bukan, aku sewa. Jawab Morgan dengan serius sambil menggeleng. Endri tersentak kaget, sewa. Rolls-Royce yang berharga dua puluhan miliar, yang nomor platnya empat buah delapan, siapa yang akan memberikan jasa sewa. Lansi dan Elaine juga terheran-heran, kalau bukan nomor platnya empat buah delapan, melainkan hanya sebuah Rolls-Royce, mungkin mereka masih percaya omongan Morgan. Dan supir yang tampak was-was ini, jelas sekali bukan akting. Jadi pertanyaannya, dari mana Morgan mendapatkan Rolls-Royce ini? Lansi dan Elaine saling berpandangan, pertanyaan ini sama-sama muncul dalam benak mereka. Endri tertawa kecil dan berkata, Kak, jangan bercanda, orang yang bisa membeli mobil ini, bagaimana mungkin masih memerlukan hasil uang sewa? Bab seratus dua ada uang yang sedikit lebih banyak. Pada bilang mobil adalah pacar kedua setiap pria, bahkan banyak pria yang menganggap mobil lebih penting daripada pacarnya, biasanya meminjam pun tidak akan bersedia, apalagi disewa. Kalau aku justru benar-benar perlu, karena pakaian yang aku pakai dari atas ke bawah tidak sampai 200 yuan. Ujar Morgan datar. Kak, aku tadi hanya bercanda dengan kamu, kamu jangan masukkan ke dalam hati. Endri tersenyum dengan kesal, jelas-jelas Morgan sedang menyindirnya, tapi dia tidak berani membantah. Oh. Morgan menjawab dengan acuh tak acuh, kemudian menoleh ke Lansi dan Elaine dengan tersenyum, ayo jalan. Hem. Lansi mengangguk kecil, supir inisiatif mengambil koper mereka dan memasukkannya ke bagasi mobil. Sekali tancap gas, Rolls-Royce hitam tersebut melaju pergi, meninggalkan dua kakak beradik yang tertegun. Endri, kamu benar-benar bodoh. Yasmin menatap sekilas ke Endri dan mengomel marah, padahal dia masih perlu mendekatkan hubungan dengan Morgan, tapi Endri bodoh ini malah meledek Morgan. Kak, untuk apa kamu memarahi aku, bukankah orang sialan itu hanya punya uang yang sedikit lebih banyak? Rolls-Royce konfigurasi tinggi seperti ini, keluarga kita juga bukannya tidak mampu beli. Ucap Endri dengan gusar, keluarga Liu memang mampu membeli Rolls-Royce berharga 10 juta yuan, tapi Terence tidak akan membelinya, karena terlalu mewah, keluarga Liu tidak punya dasar yang kuat untuk semewah itu. Ada uang yang sedikit lebih banyak. Yasmin tertawa kesal, Endri, apakah kamu tahu orang yang kamu bilang hanya punya uang yang sedikit lebih banyak ini, apa yang dia lakukan di Jin Ling dua hari ini? Apa yang dia lakukan? Tanya Endri refleks. Dia sudah mencacatkan masing-masing satu tangan dari David dan Jimmy di Koulon Internasional. Apa? Kepala Endri bagaikan meledak, mencacatkan tangan David dan Jimmy. Sebagai kalangan atas di Jin Ling, Endri tentunya tahu siapa David dan Jimmy, David masih boleh dilewatkan, tapi Jimmy adalah adik kandung dari Tuan Muda, punya sebutan Putra Mahkota, dan malah dicacatkan oleh orang ini. Serta keluarga Bay dan keluarga Yang sampai sekarang tidak berani membalas dendam. Lanjut Yasmin dengan dingin. Wajah Endri memucat, keluarga Bay dan keluarga Yang, tidak berani membalas dendam. Seberapa hebat latar belakangnya. Endri mulai sangat takut, kalau tadi dia benar-benar melakukan sesuatu terhadap Morgan, mungkin hari ini dia sudah akan mati di tempat. Dan kalaupun mati, keluarga Liu bahkan membantah pun tidak berani. Kak, kamu, kamu kenal dia? Tanya Endri. Yasmin menggeleng dan berkata, justru aku ingin mengenal dia, tapi dia yang sama sekali tidak ingin mengenal aku. Kak, aku harus bagaimana? Dia tidak mungkin membunuh aku bukan? Endri agak ketakutan, dari bicaranya saja seperti ingin menangis. Sekarang sudah tahu takut. Ucap Yasmin sambil menatap Endri dingin. Kak, aku tidak pandai menilai orang, aku sudah terlalu meremehkan orang, kamu harus menyelamatkan aku. Endri sudah hampir menangis, kalau tahu Morgan punya latar belakang yang demikian hebat, dipaksa mati pun dia tidak berani meledek Morgan. Kamu kira dia akan mau berurusan dengan kamu? Yasmin tertawa meremehkan, anak kecil seperti kamu, orang lain juga malas berurusan dengan kamu. Wajah Endri memanas, jelas sekali maksud perkataan dari Yasmin ini, Morgan sama sekali malas untuk berurusan dengannya, sekali mengingat tadi dirinya masih seperti seorang badut yang bercanda di depannya, Endri rasanya ingin sekali menamparkan dirinya sendiri. Pulanglah, lihat bagaimana ayah menghukummu nanti. Yasmin melotot ke Endri dengan gusar, soal Endri menyinggung perasaan Morgan harus diberitahu ke Terence, meskipun lihat sikap Morgan tadi seolah malas untuk perhitungan dengan Endri, tapi dia tetap harus jaga-jaga. Endri mengangguk kecil, dalam hatinya semakin penasaran dengan latar belakang Morgan, jelas sekali ia tidak selevel dengan anak orang kaya di Jinling. Morgan, dapat dari mana mobil ini? Lensi yang duduk di belakang tidak tahan untuk bertanya, meskipun dia tidak mengerti tentang mobil, tapi dari tatapan mata Endri tadi, dia bisa mengetahui harga mobil ini pasti mahal sekali, dan belum lama ini Morgan juga menjemputnya dengan mobil mewah ini, saat itu dia masih bilang ini pasti disewa oleh Morgan, tapi sekarang kelihatannya sama sekali bukan. Mobil ini, baru saja Morgan ingin bilang punya temannya. Tapi Lensi sudah menyela terlebih dahulu, jangan katakan ini punya teman kamu. Aku tidak percaya teman kamu sekaya ini. Morgan terdiam, memang, memakai teman sebagai alasan satu dua kali masih bisa, tapi kalau setiap kali demikian, tentunya Lensi tidak akan percaya. Elaine yang di samping juga sangat penasaran, sekarang kalaupun orang bodoh juga bisa tahu, Morgan pastinya bukan menantu yang biasa, dia masih punya status yang lain. Dari Evandro dan Nelson yang di kota Changzu sampai keluarga Bai di kota Jinling, lawan-lawan ini bukanlah yang gampang dihadapi, tapi sampai di hadapan Morgan, semuanya menjadi payah. Bukan karena mereka terlalu lemah, melainkan Morgan yang terlalu kuat. Dan keterampilannya yang aneh bin ajaib, terlalu banyak rahasia dalam diri Morgan. Pertama kalinya Morgan merasa kesusahan, dia tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya Lensi, lagi pula soal keluarga Chen, anak di luar nikah, dan dunia persilatan, semua ini terlalu jauh bagi Lensi, Morgan tidak yakin apakah Lensi masih akan bersamanya setelah mengatakan ini semua. Karena bagaimanapun juga, status mereka berdua sudah berbeda, satunya langit dan satunya lagi bumi. Sudahlah. Ujar Lensi tiba-tiba saat melihat kesulitan yang dirasakan Morgan. Tunggu kamu ingin memberitahunya ke aku baru kamu beritahu saja. Ujar Lensi dengan tenang, sebenarnya dia juga takut untuk mengetahui jawabannya, kalau dia tidak bisa menerima rahasia Morgan ini, berarti perjalanan kehidupan suami-istri mereka akan berakhir. Lebih baik dia tidak tahu apa-apa, atau bisa dikatakan, dia sudah benar-benar mencintai Morgan, dia ingin setiap hari bersama Morgan, dia sudah tidak bisa meninggalkan Morgan. Dan jelas sekali Morgan punya latar belakang yang luar biasa, harusnya dia bisa menikmati kehidupan kaya raya, tapi dia rela menetap di keluarga Chen selama tiga tahun, serta diledek oleh orang lain, menjadi seperti anjing yang disuruh-suruh di keluarga Xia selama tiga tahun, tapi tidak mengeluh sedikitpun. Apa yang Morgan inginkan? Kekayaan keluarga Xia? Tidak. Kekayaan kecil dari keluarga Xia itu, Morgan tidak tertarik sama sekali. Lensi tahu jelas, Morgan tetap di keluarga Xia selama tiga tahun, semuanya demi dia. Kalau memang demikian, tidak ada artinya untuk mengetahui seluk-beluk masalah ini, satu-satunya hal yang Lensi perlu tahu jelas adalah Morgan mencintainya. Satu hal ini saja sudah cukup. Lensi, cepat atau lambat aku pasti akan menjelaskannya ke kamu, percaya sama aku, hari itu tidak akan lama lagi. Ujar Morgan dengan tatapan yang rumit. Hem, aku percaya sama kamu. Jawab Lensi pelan, wajahnya tampak ingin tersenyum. Elaine yang di samping diam-diam menghela nafas, kalau bilang tidak kagum itu tidak mungkin. Tiga tahun yang lalu ia mengira yang menikah dengan Lensi adalah orang tidak berguna, yang akan menghancurkan Lensi seumur hidup. Bab 103 orang yang suka membeda-bedakan. Sekarang kelihatannya dulu dia yang salah, pria ini dari awal adalah orang yang hebat sungguhan. Hanya saja tiga tahun ini dia tidak menunjukkannya. Dan sekarang orang hebat sungguhan ini mulai bertindak, dunia ini pun akan mulai menggigil. Setelah menyimpan barang bawaan di hotel, Lensi dan Elaine dibawa untuk makan siang di hotel. Selesai makan siang, Lensi tiba-tiba mengusulkan, Elaine, Morgan, atau kita pergi jalan-jalan saja. Boleh. Jawab Morgan riang, dia sendiri tidak keberatan, tiga tahun menikah dengan Lensi, keduanya jarang sekali jalan-jalan bersama, dan biasanya Lensi juga jarang datang ke Jinling, serta jalan-jalan juga adalah sifat alamiah seorang wanita, tentu saja Morgan harus mengabulkan permintaannya. Aku tidak mau menjadi obat nyamuk, kalian pergi berdua saja, aku mau tidur cantik, capek sekali setelah naik pesawat. Kata Elaine sambil menguap, dengan tidak gampangnya Lensi dan Morgan punya kesempatan untuk berdua saja, tentunya ia tidak boleh mengganggu. Baiklah Elaine, kamu istirahat dulu saja, aku dan Morgan pergi dulu. Jawab Lensi. Hem, pergilah, pergilah. Elaine melambaikan tangan. Ayo jalan. Lensi merangkul lengan Morgan dengan santai. Morgan tidak terlalu mengenal tempat di kota Jinling, tapi dulu Lensi kuliah di sini, jadi bisa dikatakan setengah orang kota Jinling. Setelah berkeliling, keduanya sampai di World Trade Center, di sini adalah pusat keramaian kota Jinling, berbagai macam barang bermerek bisa dibeli di sini. Morgan, aku ingin minum milk tea. Ujar Lensi sambil memonyongkan bibir. Baik, aku pergi beli. Jawab Morgan dengan tertawa, berbeda dengan wanita lain, Lensi adalah jenis wanita yang banyak makan tapi tidak gemuk, hampir setiap hari ia minum milk tea, tapi tidak pernah melihatnya gemuk. Setelah mengantri 10 menit, akhirnya Morgan mendapatkan segelas milk tea. Lensi gembira sekali bagaikan anak berumur 3 tahun saat menerima milk tea tersebut. Morgan, ayo kita masuk dan beli beberapa pakaian untuk kamu. Ajak Lensi sambil menunjuk toko pakaian pria bernama Amani itu. Morgan menggeleng dan tersenyum, tidak perlu, aku tidak suka pakaian seperti itu. Meskipun terlahir di keluarga Chen, tapi Morgan selalu lebih suka hemat, soal pakaian, bisa dipakai saja sudah cukup, pakaian yang berharga belasan yuan dengan yang puluhan ribu yuan tidak ada bedanya bagi dia. dari kecil ibunya mengingatkan dia, sebagai manusia tidak boleh hanya mementingkan yang tampak dari luar, harus melihat ke dalam. Ada orang yang penampilannya mewah, tapi sebenarnya ia sangat miskin. Dan ada orang yang meskipun pakaiannya biasa saja, tapi dalam hatinya adalah orang yang tulus, namun berharga sekali. Baiklah. Lensi menjulurkan lidah, dia menyadari Morgan memang tidak seperti pria pada umumnya, dia tidak suka pamer, dia tidak pernah mempedulikan pandangan orang lain, dia hanya mengejar apa yang diinginkan dalam hatinya. Keliling ke sana saja. Morgan menunjuk toko tas bermerek yang di sebelah, dia adalah pria, boleh tidak mempedulikan penampilan, tapi Lensi adalah seorang wanita, tetap harus mempedulikan hal ini, bagaimanapun juga suka cantik memang sifat natural seorang wanita. Boleh. Lensi mengangguk patuh. Kemudian keduanya sampai di toko khusus menjual Prada. Baru saja keduanya masuk, seorang karyawan wanita menyambut ramah. Selamat datang. Halo. Lensi membalas dengan sopan. Apa yang Anda butuhkan? Karyawan wanita yang berdandan menurutkan tersebut masih tersenyum ramah. Aku hanya melihat-lihat. Jawab Lensi. Mendengar ini, tatapan mata Ingrid sekilas tampak kecewa. Sebagai karyawan yang berpengalaman, mengamati adalah kepandainya. Biasanya kalau pria dan wanita masuk bersama, ingin melihat apakah mereka membeli atau tidak, bukan melihat wanitanya, melainkan pria yang di samping wanita tersebut orang seperti apa. Kalau pria itu adalah orang kaya, maka kemungkinan transaksi ini berhasil adalah 90%. Kalau pria tersebut adalah orang miskin, jangan harap lagi, orang seperti ini hanya membawa pacarnya datang melihat-lihat saja, ingin mengandalkan mereka untuk membeli tas bermerek dan meningkatkan prestasi penjualan mereka. Mimpi. Tentu saja Morgan langsung masuk dalam daftar orang miskin oleh Ingrid, seluruh tubuhnya mengenakan pakaian biasa, sepatunya juga sepatu jalan-jalan yang sangat biasa, sebagai seorang pria, satu jam tangan pun tidak ada, benar-benar miskin sampai tidak bisa miskin lagi. Sedangkan Lensi, bentuk badannya bagus, wajahnya cantik, sekali lihat sudah tahu pasti wanita cantik. Inilah tipikal istilah bunga cantik yang tertancap di kotoran sapi, sayur bagus diberi ke babi, pikir Ingrid dalam hati. Lensi sedang melihat tas di dalam, sedangkan Ingrid jelas sekali tidak bermaksud melayani Lensi, tas di sini semua bermerek Prada, paling murah juga perlu puluhan ribu yuan, bahkan yang mahal sedikit sekitar belasan puluh ribu yuan. Lensi sama sekali tidak mampu beli, jadi tidak ada gunanya ia capek-capek menjelaskan. Morgan yang di samping tersenyum kecil tanpa mengatakan apa-apa, baginya pikiran Ingrid yang seperti itu lucu sekali, tipikal orang yang suka membeda-bedakan. Saat ini, ponsel Morgan berdering, melihat yang menelpon adalah Clarissa, Morgan mengernyitkan dahi dan keluar. Heh! Sekilas muncul tatapan meremehkan dari Ingrid, ternyata memang seorang miskin, takut pacarnya ingin membeli, dirinya tidak ingin mengeluarkan uang jadi sudah keluar duluan. Dulu Ingrid sudah sering bertemu pria seperti Morgan, melihat pacarnya punya keinginan untuk membeli tas, ia pun mencari berbagai alasan untuk pergi, lalu melihat dari jauh, setelah pacarnya selesai keliling dan keluar dari toko, barulah dia kembali dan bilang tadi ada urusan. Saat ini, seorang wanita cantik berpenampilan mewah dan memakai kacamata hitam masuk. Umur wanita ini kelihatannya 30-an, mungkin karena keadaan kulit yang tidak begitu bagus, meskipun wajahnya sudah dandan tebal, tapi tetap tidak bisa menyembunyikan kulitnya yang kendor. Sekali wanita mewah itu masuk, mata Ingrid berbinar, matanya melihat kalung yang dipakai di lehernya itu, Swarovski dengan model terbatas. Dengan harga 390 ribu yuan. Ini adalah tipikal wanita kaya. Ingrid seperti melihat uang yang berjalan. Halo, ada yang bisa saya bantu? Ingrid segera mendekat dengan senyum lebar, berbeda dengan lensi, wanita ini sekali lihat sudah tahu pasti pelanggan besar, tidak mungkin dia masuk hanya untuk melihat-lihat. Tas keluaran terbaru Perancis, apakah di toko kalian ada? Wanita mewah itu melirik sekilas ke Ingrid, ekspresinya agak angkuh. Mendengar ini, Ingrid semakin senang, jelas sekali wanita mewah ini sering membeli barang bermerek, sangat mengerti soal fashion. Ada, ada, kita baru saja masuk tas keluaran Perada dari Perancis, silakan Anda ke sini. Dengan hormat Ingrid membawa wanita mewah itu datang ke daerah edisi terbatas, dan menyadari lensi juga di situ. Saat ini, lensi sedang melihat sebuah tas berwarna merah. Melihat lensi, sekilas muncul tatapan iri dari wanita mewah itu. Lensi terlalu cantik, kalaupun dia ingin mencari sedikit kekurangan di diri lensi pun susah sekali. Bagaikan kulit anak remaja 6-17 tahun, bentuk badan yang seksi sekali, serta pembawaan yang anggun. Wanita mewah itu sendiri juga termasuk cantik, tapi di depan lensi, seketika dia menjadi bebek buruk rupa. Bab 104 marah besar. Ingrid sendiri menyadari keirian wanita mewah itu, segera ia berkata kepada lensi, permisi, kamu sudah menghadang jalan. Nada bicaranya tampak sebal. Ingrid tahu saat ini ia harus baik-baik bersikap di depan wanita mewah ini untuk mengambil hatinya, prestasinya bulan ini masih harus mengandalkan wanita mewah tersebut, mengenai lensi, memang cantik, tapi demi prestasi kerjanya, maaf, bisa pergi berapa jauh maka pergilah berapa jauh pun. Lensi mengernyitkan dahi, dirinya tidak menghadang jalan sama sekali. Pelanggan ini, bisakah kamu memberi jalan? Nada bicara Ingrid semakin sebal, dia paling tidak suka orang yang hanya melihat tanpa membeli. Aku sedang melihat tas ini. Meskipun dalam hatinya kesal, tapi lensi tetap menjelaskan dengan sabar. Lihat tas apa? Apakah kamu bisa membelinya? Ingrid meremehkan, meskipun pakaian yang dipakai lensi lebih bagus daripada Morgan, tapi ditotalkan juga hanya beberapa ribu yuan, sama sekali tidak seperti perempuan yang mampu membeli prada. Apa maksud kamu? Kali ini wajah lensi pun menyuram, meskipun sifatnya baik, tapi juga tidak sampai masih berdiam diri kalau disindir. Apa maksud aku? Kamu masih tidak jelas. Ingrid melipat tangan di dada dan mengejek, kamu dan pacar miskinmu itu, masih mahasiswa bukan? Dua orang mahasiswa ingin membeli prada, tidak ada bedanya dengan mimpi di siang bolong. Tas prada warna merah yang kamu lihat sekarang saja harganya 99.999 yuan, pakai apa kamu belinya? Mengandalkan pacar miskinmu itu. Dia sudah kabur dari tadi. Lensi mengernyitkan dahi, ia baru sadar Morgan sudah tidak di sana, tapi harusnya pergi ke toilet, Morgan bukan jenis pria yang akan kabur, malah karyawan wanita ini yang membuat Lensi kesal sekali. Bagaimana kamu tahu aku tidak mampu membelinya? Lensi menatap Ingrid dingin. Meskipun harga tas ini agak mahal, tapi kali ini dia tetap ingin mengobati Ingrid yang suka meremehkan. Heh, kalau kamu bisa membelinya, aku makan pengepel ini. Suara Ingrid semakin melengking. Baik, gesek kartu. Lensi tersenyum dingin dan langsung mengeluarkan sebuah kartu bank, dalamnya ada 1 juta yuan. Sebelumnya Evandro memberikan 1.500.000 yuan sebagai permintaan maaf, ia menghabiskan 500.000 yuan untuk membeli mobil, dan masih tersisa 1 juta yuan di dalamnya. Apakah di kartumu ini ada uang? Jangan menakut-nakuti orang dengan kartu tidak berisi. Ingrid kali ini mulai tidak tenang, tadinya dia hanya ingin memancing Lensi saja, tidak disangka Lensi benar-benar mengeluarkan kartu bank, kalau dalam kartu ini ada uang, tidak mungkin dia benar-benar makan pengepel bukan? Ada uang atau tidak? Kamu coba saja. Berdasarkan sifatnya yang biasa, Lensi tidak akan perhitungan dengan Ingrid, tapi sungguh tidak seharusnya Ingrid mengatai Morgan orang miskin yang payah. Kali ini Ingrid merasa serba salah, dia tidak berani bertaruh, kalau dalam kartu Lensi benar-benar ada uang, pasti akan malu sekali hari ini. Saat ini, wanita mewah yang di samping bersuara dan menunjuk tas yang diminati Lensi tadi, aku mau tas ini, bungkuskan untuk aku. Ingrid langsung mengangguk dengan senang, baik, akan segera aku persiapkan. Dia tahu wanita mewah ini sedang menghadiahinya karena sudah menyindir Lensi tadi. Lensi agak tidak terima, buat apa wanita mewah ini ikut campur. Tolong, tas ini aku yang melihatnya dulu. Ujar Lensi, memangnya langsung jadi milik kamu kalau kamu yang melihat dulu. Wanita mewah itu menyunggingkan bibir dengan meremehkan. Setidaknya harus sesuai urutan kali. Lensi mulai agak marah. Wanita mewah itu berdehem dingin, aku tetap tidak mau sesuai urutan, kamu bisa apa? Wanita mewah tersebut mencari masalah, seketika membuat Lensi emosi, tapi saat ini Morgan tidak ada di sini, jadi tidak ada yang membantu bicara. Dengan hormat Ingrid membungkus tas tersebut dan disodorkannya ke tangan wanita mewah, lalu menatap Lensi dengan puas, tatapan matanya penuh ledekan, dasar, memangnya kenapa kalau ada uang? Aku tetap tidak menjualnya ke kamu. Sungguh membuat Lensi emosi. Lensi pun tidak ingin memperpanjang masalah lagi, dia ambil milk tea-nya dan hendak keluar. Saat ini, wanita mewah berjalan ke arah Lensi sambil berlenggak-lenggok, kemudian seolah tidak sengaja, ia menabrak milk tea di tangan Lensi. Berak. Gelas milk tea tersebut jatuh ke lantai, milk tea coklat berwarna hitam muncrat ke tubuh Lensi, juga tidak sedikit memuncrat ke tubuh wanita mewah. Belum sempat Lensi mengatakan sesuatu. Berak. Wanita mewah itu mengayungkan tangan terlebih dahulu, melayangkan satu tamparan ke pipi Lensi. Jalan tidak pakai mata. Omel wanita mewah itu. Lensi rasanya sudah mau gila, jelas-jelas wanita mewah ini yang menabrak duluan, dan sekarang malah mengomelinya jalan tidak pakai mata. Lensi mengangkat tangannya dengan marah, hendak membalasnya satu tamparan. Tapi wanita mewah tersebut sudah ada persiapan, ditendangnya perut Lensi. Lensi ditendang hingga kepalanya menabrak estalase dengan kuat, serta langsung pingsan tidak sadarkan diri. Dasar wanita brengsek, berani-beraninya mau turun tangan ke aku. Omel wanita mewah itu. Anda tidak apa-apa bukan? Ingrid segera datang, tanpa melihat ke Lensi sama sekali, ia malah lebih perhatian ke wanita mewah tersebut. Tidak apa-apa, kamu tampar dia sekali lagi, satu tamparan 10 ribu yuan, semakin kuat semakin baik. Wanita mewah tersebut menunjuk ke Lensi, paling baik lagi kalau bisa merusak wajah Lensi yang membuatnya iri. Mau berapa kali tamparan pun boleh. Mata Ingrid seketika membinar, 10 ribu yuan satu tamparan, ini lebih banyak daripada hasil dia menjadi karyawan di sini. Mau berapa pun boleh. Tampar sampai kamu tidak mampu menamparnya. Ujar wanita mewah sambil tertawa, uang. Dia punya banyak. Haha, baik, sekarang juga aku menamparnya. Ingrid mendekat dengan semangat, saat ini kata-kata yang mengatakan pelanggan adalah raja sudah dia buang jauh-jauh, maaf, uang adalah raja. Prak. Ingrid mengayunkan tangannya, satu tamparan yang kuat mendarat di situ, seketika muncul bekas telapak tangan yang merah di pipinya. Dapat 10 ribu yuan. Ingrid senang sampai mau pingsan rasanya, tidak pernah terpikirkan olehnya bisa mendapatkan uang dengan semudah ini. Prak. Satu tamparan mendarat lagi di pipi Lensi. Saat ini, Morgan yang selesai menelpon masuk. Tapi yang muncul di pandangannya membuat dia hancur. Mata Lensi terpejam, masih ada darah yang keluar dari belakang kepalanya, sedangkan Ingrid seperti iblis, menamparkan wajah Lensi sambil tertawa. Marah. Marah besar. Mata Morgan memerah, tidak pernah dia semarah ini. Cari. Mati. Gumam Morgan sambil menggertakkan gigi. Dalam sekejap, Ingrid dan wanita mewah, Ana Yan, merasa suasana di sekitar menjadi suram sekali, seolah masuk ke dalam neraka yang tidak berbatas. Hawa membunuh yang dingin datang ke mereka. Bab 105 Marah Besar 2. Ingrid menghentikan tangannya dan melihat ke belakang, baru dia melihat yang tadi dia anggap orang miskin itu, sepasang matanya sudah memerah semua. Di detik berikutnya sosok Morgan datang bagaikan petir. Prak. Yang tampak dari mata Ingrid yang ketakutan hanyalah satu tamparan, seluruh tubuh Ingrid langsung menabrak ke dinding. Seketika, Ingrid merasa tulangnya seperti hancur. Serta belasan gigi yang keluar dari mulutnya dengan darah menempel di situ. Ana yang di samping menggigil, tanpa sadar ia mundur dua langkah. Tapi tatapan dingin Morgan sudah menuju ke dirinya, meskipun saat Morgan masuk tidak melihat Ana menyiksa lensi, tapi dia bisa menebak pasti Ana dalangnya. Kalau hanya Ingrid sendiri, dia tidak akan seberani itu. Mau buat apa kamu? Aku peringati kamu, menyerang orang itu melanggar hukum. Ujar Ana dengan tajam. Lalu kenapa menyerang dia? Tanya Morgan dengan berapi-api. Wanita berengsek ini, dia memuncratkan milk tea di badanku, memangnya kenapa kalau aku menyerang dia? Jawab Ana merasa dirinya benar. Bagus. Bagus sekali. Ucap Morgan dengan dingin sambil mengepalkan tinju. Jangan mendekat kamu, kalau kamu berani mendekat, aku akan lapor. Ana ingin mengancam Morgan dengan lapor polisi, tapi belum sempat ia menyebut polisi, tangan besar Morgan sudah mendarat di wajahnya. Lapor polisi. Kamu mencari orang yang paling berkuasa pun tidak ada gunanya. Prak. Satu tamparan langsung membuat Ana berputar dua kali di tempat, wajah Ana yang penuh dandanan tebal langsung membengkak. Ana tertegun di tempat dan hanya merasa agak pusing, setelah lebih sadar, dia baru menjerit histeris sambil menerobos ke arah Morgan, kubunuh kamu. Morgan tertawa garang dan satu tamparan mendarat lagi dengan bengis di wajah Ana, serta langsung mematahkan beberapa gigi dan berdarah. Ana ditampar hingga terjatuh ke lantai, ia mulai menangis histeris. Namun Morgan tidak berniat melepaskannya, dia melangkah maju dan mengangkat kaki menginjak punggung tangan Ana. Sekuat tenaga ia meremukkannya. Krak. Tulang Ana diinjak hancur oleh Morgan. Aaaaaa. Terdengar jeritan bagaikan membunuh babi, rasa sakit tersebut membuat wajah Ana merah padam dan saraf yang menonjol di pelipisnya. Ingrid yang di samping masih merintih, tapi melihat apa yang terjadi di depannya, dia terkejut sampai celananya terasa agak basah. Ingrid berusaha bangkit berdiri dan ingin lari. Morgan tersenyum dingin tanpa memberikan kesempatan sedikitpun, dengan satu tendangan dia menjatuhkan Ingrid kembali. Kemudian Ingrid hanya merasa tangannya diinjak oleh sebuah kaki besar. Tid. Belum sempat ia menyelesaikan bicaranya, rasa sakit yang tidak tertahankan sudah terasa dari tangannya. Tulang tangan Ingrid juga diinjak begitu saja oleh Morgan. Inilah akibat berani menyiksa Lensi. Tatapan mata Morgan mendingin, sudah lama dia tidak semarah ini. Sama sekali ia tidak menyangka, hanya membawa Lensi jalan-jalan malah ketemu orang seperti ini. Morgan, saat ini, Lensi mulai menyadarkan diri. Lensi, kamu tidak apa-apa bukan? Morgan segera datang ke hadapannya dan memeluk Lensi dalam pelukannya. Uh, Morgan, sakit. Mata Lensi berlinang air mata, dia hanya ingin membeli tas, kenapa bisa bertemu orang seperti Ingrid dan Anna. Hati Morgan ikut sakit, Lensi belum pernah menderita begini. Akan baik-baik saja, aku bawa kamu ke rumah sakit sekarang juga. Morgan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia melihat sekilas ke Anna dan Ingrid yang masih merintih, tatapan matanya penuh hawa membunuh. Dua wanita berengsek ini pantas mati. Tung-tung-tung. Saat ini, seorang pria berpakaian jas hitam berlarian membawa sekelompok satpam. Tentunya masalah di sini menarik perhatian semua orang. Pria berjas hitam tersebut adalah manajer kemanan di mall ini, Jasper Wang. Baru saja Jasper masuk ke dalam toko, sudah tampak Ingrid dan Anna yang merintih kesakitan di lantai, keduanya saat ini tampak menyedihkan sekali, wajah yang membengkak bagaikan kepala babi, serta punggung tangan yang berdarah. Jelas sekali Morgan adalah dalangnya. Mata Jasper yang berapi-api langsung mengarah ke Morgan. Terjadi masalah yang demikian besar di mall, dia sebagai manajer bagian keamanan juga susah untuk menghindar dari tanggung jawab. Kamu yang melakukannya. Tanya Jasper dengan marah. Kamu tidak tanya apa yang terjadi. Melihat Jasper langsung marah ke dirinya tanpa menanyakan penyebabnya dulu, nada bicara Morgan pun mendingin. Aku tanya apa ini kamu yang melakukannya. Kamu cukup menjawab aku, iya atau bukan. Bentak Jasper. Orang berengsek ini yang memukul aku. Cepat matikan dia. Jerit Anna, wajahnya penuh dendam. Tangkap dia. Ujar Jasper dengan bengis. Saat ini wajah Morgan sudah dingin tiada taraf, aku beri kesempatan terakhir untukmu, tolong diperjelas dulu apa yang terjadi di sini. Tidak perlu, aku akan membuat kamu berlutut dan menjelaskannya. Wajah Jasper tampak buas, dia harus memikirkan cara untuk menumpahkan semua tanggung jawab ke Morgan. Tujuh delapan saat pam datang menyerang sekaligus, Morgan hanya tersenyum dingin dan melawan bagaikan harimau buas. Tidak sampai sepuluh detik, tujuh delapan saat pam muda yang gagah itu sudah tergeletak di lantai, tidak ada satupun yang berdiri. Melihat ini, wajah Jasper memucat dan berkeringat dingin. Ketemu orang yang seram. Masih ingin aku berlutut dan menjelaskannya. Tanya Morgan dengan wajah suram. Gluduk. Jasper menelan air ludah. Tidak berguna, dasar kalian semua tidak berguna. Omel ana dengan suara melengking, tujuh delapan saat pam melawan satu, malah tidak ada yang menang. Diam. Bentak Jasper kesal, jelas sekali Morgan adalah orang yang pandai bersilat, orang yang demikian, mau berapa satpam pun tidak ada gunanya. Masih berani memarahi aku. Ana membelalatkan mata. Tunggu kamu, dasar kalian orang tidak berguna, dan orang sialan itu, kalian semua hari ini harus mampus. Ana mengomel histeris, kemudian mengeluarkan ponsel. Sayang, ada yang mau membunuh aku. Kamu urus atau tidak? Orang sialan ini sangat jago, bawa orang yang banyak. Morgan menatap Ana dengan dingin tanpa mencegahnya, dia malah ingin melihat Ana bisa memanggil orang yang sehebat apa. Jasper yang di samping berkeringatan dingin, Ana juga kelihatan tidak sederhana, sampai menyuruh orang datang, dia pasti akan tertimpa masalah. Tuan dan Nyonya, bagaimana kalau kalian menghargai aku, berdamai saja? Kata Jasper dengan wajah memohon. Menghargai kamu. Memangnya kamu siapa? Tunggu orang suruhan aku datang, akan kubuat kamu yang tidak berguna ini berlutut dan menggonggong. Dan orang sialan itu juga, hari ini aku harus meremukkan semua tulangnya. Wajah Ana penuh dendam, saat ini sikapnya masih demikian congak. Bab 106 cari mati. Morgan Chen mengeluarkan ponselnya, lalu menelpon Clarissa Kiao. Kesini. Setelah mengatakan dua patah kata itu, telepon itu pun ditutup. Menelepon Clarissa Kiao bukan berarti Morgan Chen merasa takut, tapi Morgan Chen hanya menantisipasi, masalah kali ini mungkin akan menjadi suatu keributan yang besar, dan membutuhkan Clarissa Kiao untuk menyelesaikannya. Di sisi lain setelah Clarissa Kiao menerima telepon itu, tersirat sebuah ekspresi gelap di wajahnya, dengan kata-kata yang begitu singkat, semakin besar masalahnya, kali ini, jelas-jelas Morgan Chen sedang marah. Bahkan ketika menghadapi keluarga David Bay waktu itu, Morgan Chen pun juga masih tenang, tapi kali ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Clarissa Kiao tidak sempat berpikir terlalu lama, para eksekutif perusahaan pun bergegas turun, bersamaan dengan pasukan dari Big Estate untuk menuju ke World Trade Center. Saat ini, sekeliling toko Prada pun tergenang dengan air. Banyak orang yang berkeliling di situ dengan sangat ramai. Pada saat itu juga, kerumunan orang itu pun terkuat karena terdorong. Beberapa belas pria bertato yang membawa pisau lipat dan berbagai macam benda tajam pun menyeruak masuk. Pimpinannya, adalah seorang pria setengah bayah yang berkalung rantai emas, dengan goresan luka pisau di wajahnya. Melihat pria dengan luka gores itu, wajah Anaian pun bersinar. Sayang, untunglah kamu datang. Jika kamu tidak datang, aku bisa dipukuli sampai mati oleh anak haram itu, hiks-hiks. Anaian pun merengek dengan wajah memelas dan menangis. Melihat sosok Anaian yang menyedihkan, seketika secerca api amarah membara di mata Adrian Kin. Sayang, siapa yang berani? Adrian Kin bertanya dengan murkah. Anak haram itu, dia mematahkan tanganku. Juga pengawal sampah ini, dia tidak melindungiku, masih juga menyuruhku menutup mulut. Anaian menunjuk ke arah Morgan Chen dan Jasper Wang dengan penuh dendam. Wajah Adrian Kin pun menjadi suram, kemudian dia melirik ke arah Morgan Chen, lalu pandangannya beralih kepada Jasper Wang. Dia akan membereskan Jasper Wang terlebih dahulu. Untuk Morgan Chen berani melakukan hal seperti itu kepada Anaian, sudah pasti dia memfonisnya dengan hukuman mati, dia akan membereskannya di rumah. Mengapa memaki istriku? Adrian Kin menatap Jasper Wang dengan dingin sambil bertanya. Kaki Jasper Wang gemetar, lalu dengan bibir bergetar, dia berkata, kakak, maafkan aku. Plak. Adrian Kin mengeluarkan pisau lipatnya, dan menggoreskan pisaunya di wajah Jasper Wang dengan kejam. Ah. Jasper Wang berteriak, seketika sebuah garis merah tergores dengan jelas di wajahnya. Aku tidak ingin mendengarmu berkata maaf, aku bertanya mengapa kamu memaki istriku. Adrian Kin berkata dengan murka. Bruk. Jasper Wang pun tersungkur berlutut di lantai, lalu mulai memohon-mohon, kak, tolonglah, aku tidak sengaja. Adrian Kin pun tersenyum, lalu kakinya pun menginjak kepala Jasper Wang hingga meyentuh lantai. Kaki Adrian Kin pun menginjak ke lengan Jasper Wang, lalu tertawa, ingat, aku bernama Adrian Kin, buka matamu lebar-lebar saat kamu keluar. Setelah berkata demikian, dia pun kembali membuka pisau lipatnya dan dengan kejam menggoreskannya. Morgan Chen mengeluarkan ponselnya, lalu menelpon Clarissa Kiao. Kesini. Setelah mengatakan dua patah kata itu, telepon itu pun ditutup. Menelepon Clarissa Kiao bukan berarti Morgan Chen merasa takut, tapi Morgan Chen hanya menantisipasi, masalah kali ini mungkin akan menjadi suatu keributan yang besar, dan membutuhkan Clarissa Kiao untuk menyelesaikannya. Di sisi lain setelah Clarissa Kiao menerima telepon itu, tersirat sebuah ekspresi gelap di wajahnya, dengan kata-kata yang begitu singkat, semakin besar masalahnya, kali ini, jelas-jelas Morgan Chen sedang marah. Bahkan ketika menghadapi keluarga David Bay waktu itu, Morgan Chen pun juga masih tenang, tapi kali ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Clarissa Kiao tidak sempat berpikir terlalu lama, para eksekutif perusahaan pun bergegas turun, bersamaan dengan pasukan dari Big Estate untuk menuju ke World Trade Center. Saat ini, sekeliling toko Prada pun tergenang dengan air. Banyak orang yang berkeliling di situ dengan sangat ramai. Pada saat itu juga, kerumunan orang itu pun terkuat karena terdorong. Beberapa belas pria bertato yang membawa pisau lipat dan berbagai macam benda tajam pun menyeruak masuk. Pimpinannya, adalah seorang pria setengah bayah yang berkalung rantai emas, dengan goresan luka pisau di wajahnya. Melihat pria dengan luka gores itu, wajah Anaian pun bersinar. Sayang, untunglah kamu datang. Jika kamu tidak datang, aku bisa dipukuli sampai mati oleh anak haram itu, hiks-hiks. Anaian pun merengek dengan wajah memelas dan menangis. Melihat sosok Anaian yang menyedihkan, seketika secerca api amarah membara di mata Adrian Kin. Sayang, siapa yang berani? Adrian Kin bertanya dengan murka. Anak haram itu, dia mematahkan tanganku. Juga pengawal sampah ini, dia tidak melindungiku, masih juga menyuruhku menutup mulut. Anaian menunjuk ke arah Morgan Chen dan Jasper Wang dengan penuh dendam. Wajah Adrian Kin pun menjadi suram, kemudian dia melirik ke arah Morgan Chen, lalu pandangannya beralih kepada Jasper Wang. Dia akan membereskan Jasper Wang terlebih dahulu. Untuk Morgan Chen, berani melakukan hal seperti itu kepada Anaian, sudah pasti dia memfonisnya dengan hukuman mati, dia akan membereskannya di rumah. Mengapa memaki istriku? Adrian Kin menatap Jasper Wang dengan dingin sambil bertanya. Kaki Jasper Wang gemetar, lalu dengan bibir bergetar, dia berkata, kakak, maafkan aku. Plak! Adrian Kin mengeluarkan pisau lipatnya, dan menggoreskan pisaunya di wajah Jasper Wang dengan kejam. Ah! Jasper Wang berteriak, seketika sebuah garis merah tergores dengan jelas di wajahnya. Aku tidak ingin mendengarmu berkata maaf, aku bertanya mengapa kamu memaki istriku. Adrian Kin berkata dengan murka. Bro, Jasper Wang pun tersungkur berlutut di lantai, lalu mulai memohon-mohon, kak, tolonglah, aku tidak sengaja. Adrian Kin pun tersenyum, lalu kakinya pun menginjak kepala Jasper Wang hingga meyentuh lantai. Kaki Adrian Kin pun menginjak ke lengan Jasper Wang, lalu tertawa, ingat, aku bernama Adrian Kin, buka matamu lebar-lebar saat kamu keluar. Setelah berkata demikian, dia pun kembali membuka pisau lipatnya, dan dengan kejam menggoreskannya dalam-dalam. Shat! Sebuah lengan dengan darah mengucur deras terkulai lemas di lantai, luka goresnya menganga lebar, dan darah segar pun mengucur ke empat penjuru. Jasper Wang berteriak kesakitan, dan langsung jatuh pingsan karena sakit. Kerumunan orang itu pun serentak gempar, mereka melangkah mundur bagai hewan dalam tontonan sambil melihat ke arah Adrian Kin dengan mata penuh rasa teror. Siapa yang akan menyangka, Adrian Kin berani melakukan hal yang begitu sadis seperti itu di hadapan banyak orang. Adrian Kin! Adrian Kin! Aku tahu siapa dia! Ada seseorang yang berkata dengan gemetar. Siapa? Adrian Kin dari istri Dragon and Tiger Club. Ada yang berteriak dengan ketakutan. Ke Dragon and Tiger Club! Wajah orang-orang di situ pun serentak berubah drastis. Orang Jin Ling, terlebih lagi mereka yang tinggal di sisi timur, bahkan anak berumur tiga tahun sekalipun, semua mengenal Dragon and Tiger Club. Dragon and Tiger Club merupakan sebuah predikat terbesar dunia bawah tanah di Jin Ling, di sisi timur, semua industri hiburan ada di bawah kekuasaannya. Anggota Dragon and Tiger Club memonitori hampir semua industri hiburan. Di dalam Dragon and Tiger Club ada naga dan ada harimau, naga melambangkan Alden Cheng, dan harimau melambangkan Adrian Kin. Mereka berdua ini adalah bos besar dari Dragon and Tiger Club. Adrian Kin yang merupakan satu dari dua otak terbesar Dragon and Tiger Club, tidak heran jika dia begitu acuh melakukan hal sekeji itu. Saat kembali melihat ke arah Morgan Chen, kepala orang-orang itu penuh dengan pikiran, bahwa Morgan Chen sudah pasti akan mati. Petugas keamanan itu hanya menyuruh wanita itu untuk menutup mulutnya, dan Adrian Kin udah memotong abis lengannya. Dan Morgan Chen tidak hanya menamparkan wajah wanita Adrian Kin, juga melukai tangan wanita itu, sungguh tidak bisa dibayangkan, apa yang akan dilakukan oleh Adrian Kin kepada orang itu. Membunuhnya itu terlalu mudah untuknya. Tatapan Adrian Kin mengarah kepada Morgan Chen awalnya dia mengira setelah Morgan Chen melihatnya kekejiannya, ia pun akan menjadi pucat pasi, dan memohon minta ampun, tapi ternyata, Morgan Chen terlihat begitu tenang, bahkan wajahnya pun terlihat tanpa ekspresi. Adrian Kin tampak lebih murka, pria di hadapannya ini. Sungguh sangat bernyali, sama sekali tidak sama dengan petugas keamanan barusan, melihat pisaunya saja pun sudah ketakutan hingga buang air di celana. Bicaralah sobat, bagaimana menyelesaikannya. Adrian Kin melemparkan pisau yang berlumuran darah itu di depan Morgan Chen, dan berkata dengan pelan. Kamu ingin menyelesaikan bagaimana? Morgan Chen bertanya dengan tenang. Adrian Kin menyapukan pandangan ke arah lensi sia yang duduk, dan melihat bekas tamparan di wajahnya, dia sudah bisa menebak apa yang memulai masalah ini. Tanpa perlu bertanya, anayanlah yang mulai menamparkan lensi sia, Adrian Kin paham betul watak istrinya, dia sedikit arogan di kehidupan sehari-nol harinya, menamparkan orang di jalan bukanlah kejadian satu atau dua kali saja, tapi setiap kali, Adrian Kin selalu hadir untuk menyelesaikannya. Tapi kali ini, sudah jelas dia menghantam tembok baja. Begini saja sobat, aku juga tidak akan menyusahkanmu, kamu menamparkan istriku dengan tangan sebelah mana, potonglah tangan itu sendiri, anggap saja sebagai sebuah pembayaran kepada istriku. Adrian Kin menyipitkan matanya, perkataannya ini menyimpan maksud lain, jika Morgan Chen menunjukkan kelemahan, itu berarti Morgan Chen tidak bernyali, semua aura tenangnya barusan hanyalah sebuah topeng belaka, jika begitu setelah Morgan Chen kehilangan tangan sekalipun, dia tetap akan mencabut nyawa Morgan Chen. Tapi jika Morgan Chen tidak menunjukkan kelemahan, dia akan kembali mempertimbangkannya, apakah Morgan Chen ini memiliki latar belakang yang begitu kuat. Sayang, aku tidak ingin tangannya. Aku ingin membunuhnya. Anayan berteriak dengan nada tinggi, dia sama sekali tidak memahami pemikiran Adrian Kin yang sesungguhnya, dia mengira Adrian Kin sungguh akan membiarkannya pergi. Tutup mulutmu. Adrian Kin menghardik Anayan dan melotot ke arahnya, wanita bodoh ini, suatu hari ini pasti akan membawa kerepotan untuknya. Anayan tidak bersuara lagi, dia tidak berani menjatuhkan wajah Adrian Kin. Bagaimana sobat? Kamu potong tanganmu sendiri, aku bisa menerimanya. Adrian Kin tersenyum dengan manis, tapi begitu Morgan Chen menunjukkan sedikit saja kelemahan, dia akan langsung menghabisinya. Morgan Chen menggelengkan kepalanya, dan tersenyum, aku rasa saran istrimu cukup bagus, kamu. Tidakkah kamu ingin membunuhku? Ters. Orang-orang di sekitar pun menarik nafas dan menahannya, apakah Morgan Chen ini sungguh mencari mati? Adrian Kin sudah mau melepaskanmu, kamu masih mau memprovokasinya. Sobat, apa kamu sedang bercanda denganku? Raut wajah Adrian Kin semakin dingin, dia tidak merasa bahwa Morgan Chen sedang memprovokasinya, sebaliknya, Morgan Chen sangat memiliki nyali, dia tidak takut kepadanya. Bercanda. Morgan Chen menyipitkan mata, lalu wajahnya menjadi dingin tanpa ekspresi, kamu pikir kamu apai, hingga aku pantas bercanda dengan makhluk rendahan sepertimu. Bab 107 Skala Terbalik. Semua orang yang ada di situ pun tercengang. Jika perkataan Morgan Chen untuk membunuhnya itu hanyalah sebatas provokasi belaka, kata-kata kali ini, itu sungguh menamparkan wajah Adrian Kin dengan keras. Wajah Adrian Kin pun seketika menjadi sangat gelap. Bagaimanapun juga latar belakang Morgan Chen, dia juga tidak bisa menganggapnya remeh begitu saja, biar bagaimanapun dia juga adalah tetua Dragon and Tiger Club, jika dia tidak melakukan apapun saat dipermalukan seperti ini, Dragon and Tiger Club ini akan menjadi sebuah lelucon belaka. Ternyata kamu memang mencari mati, kalau begitu jangan salahkan aku ini. Sebuah kilatan pembunuh tersirat di sinar mata Adrian Kin, dia mau mencoba, sehebat apakah Morgan Chen itu. Saat Adrian Kin menyuruh kaki tangannya untuk bergerak, kerumunan orang-orang itu kembali terkuak. Clarissa Kiao membawa sekelompok eksekutif dari Big Estate, di belakangnya juga diikuti para bodyguard berjas hitam, dan menyeruak melewati kerumunan masa itu. Mengapa orang-orang Big Estate juga datang? Itu Dragon and Tiger Club. Itu tetua besar mereka Alden Cheng. Semua anggota Dragon and Tiger Club keluar dari sarangnya. Astaga, ini akan menjadi ajang pertempuran. Para orang-orang itu menatap ke arah Morgan Chen dengan tatapan kasihan, awalnya hanya perlu berhadapan dengan Adrian Kin, itu saja sudah cukup merepotkan. Tidak disangka sekarang, seluruh anggota Dragon and Tiger Club pun muncul di sini, ada ratusan orang seperti ini, misalnya Morgan Chen adalah seorang Superman sekalipun, hari ini pun dia akan takluk. Dan masih ada pula Big Estate, sebuah kelompok yang sangat berpengaruh besar. Satu kalimat yang bisa menyimpulkan keadaan Morgan Chen sekarang adalah, kabur dengan sayap pun tak akan mampu. Melihat Clarissa Kiao dan Alden Cheng, Adrian Kin pun juga terkejut, mengapa mereka datang. Dia sepertinya tidak memanggil mereka. Meskipun terkejut, tapu Adrian Kin juga tetap menyambut mereka. Lagi pula dia tahu dengan pasti status Clarissa Kiao dan Alden Cheng, yang satu adalah donatur terbesar dari Dragon and Tiger Club, dan yang satunya lagi adalah tetua naga sesungguhnya dari Dragon and Tiger Club. Orang di luar mengira bahwa Adrian Kin dan Alden Cheng berada di posisi yang sejajar sebagai pimpinan Dragon and Tiger Club, tapi hanya dia sendiri yang mengerti, dia dipromosikan oleh Alden Cheng, untuk menutupinya dari dunia luar, pimpinan sesungguhnya dari Dragon and Tiger Club itu sendiri tak lain tak bukan adalah Alden Cheng. Presdir Kiao, Kak Alden, ada urusan apa ke sini? Adrian Kin bertanya dengan penuh rasa hormat. Melihat Adrian Kin, seketika hati Clarissa Kiao pun merosot, idiot ini tidak mungkin mempermainkan Morgan Chen bukan? Kamu sedang apa di sini? Alden Cheng tidak langsung menjawab pertanyaan Adrian Kin, dan bertanya dengan wajah dingin. Clarissa Kiao berfirasat, dia juga bisa merasakan, orang yang berurusan dengan Morgan Chen, kemungkinan besar adalah Adrian Kin. Kak Alden, istriku dipukul orang, aku datang untuk menyelesaikannya. Adrian Kin juga tidak berani menyembunyikannya, sejujurnya, dalam lubuk hatinya yang terdalam dia merasa tidak tenang. Alden Cheng menghela nafas panjang, kemudian menepuk bahu Adrian Kin, lalu langsung menyeruak melewati banyak orang itu untuk masuk. Kak Alden, sebenarnya ada apa ini? Kabut pertanyaan menutupi Adrian Kin, mengapa dia merasa, di tatapan mata Alden Cheng tadi membawa seutas rasa belas kasihan. Adrian Kin memutar badannya dengan penuh pertanyaan, tapi suatu gambaran yang dilihatnya, membuat bola matanya nyaris meloncat keluar. Clarissa Kiao dan Alden Cheng, mereka bahkan membungkukan tubuh di hadapan pria muda itu. Tuan Chen, sungguh mohon maaf yang sebesar-besarnya. Keringat dingin membasahi kepala Clarissa Kiao, suaranya mengandung ketakutan, saat melihat Adrian Kin tadi, dia mengira Adrian Kin telah menyalahi Morgan Chen, tapi setelah sampai di lokasi, dia baru menyadari, yang terluka adalah Lensi Sia. Mungkin orang lain tidak tahu, apa arti seorang Lensi Sia untuk Morgan Chen, tapi dia sendiri paham betul. Lensi Sia, adalah satu-satunya di hidup Morgan Chen. Menyentuhnya, itu sama dengan mati. Jika mengganggu Morgan Chen, mungkin masih ada jalan untuk hidup, tapi mengganggu Lensi Sia, hanya ada jalan menuju kematian. Ketakutan di hati Alden Cheng pun tidak jauh berbeda dari Clarissa Kiao, ini pertama kalinya dia bertemu dengan Morgan Chen. Sebelum bertemu, dia mengira bahwa Morgan Chen adalah seorang pemuda kaya raya yang biasa saja, tapi setelah bertemu muka ke muka, barulah dia menyadarinya, bahwa Morgan Chen sama sekali tidak biasa. Tubuhnya seakan sebuah mesin yang memancarkan sebuah aura dingin yang seakan bisa membekukan orang di sekitarnya. Mesin ini, mungkin tidak begitu terlihat di hari-hari biasa, tapi begitu Morgan Chen murka, orang-orang di sekitarnya pasti akan bisa merasakannya dengan sangat jelas. Antar Lensi ke rumah sakit. Morgan Chen melipat tangannya, suaranya begitu datar. Cepat bawa nona Lensi ke rumah sakit. Clarissa Kiao memerintah, dan sekelompok orang pun segera bergegas bergerak. Morgan Chen. Lensi sia menatap ke arah Morgan Chen dengan sedikit rasa khawatir, ini pertama kalinya dia melihat Morgan Chen seperti ini. Menurutlah, pergilah dulu ke rumah sakit, nanti aku akan menyusul. Suara Morgan Chen pun kembali melembut, dia ingin tinggal di sini dahulu, dan menyelesaikan masalah Ana Yan dan Ingrid Zhou, ada beberapa hal yang tidak ingin diperlihatkannya kepada Lensi sia. Iya. Lensi sia melirik ke arah Clarissa Kiao dan Alden Cheng yang tampak begitu formal, dengan tatapan bingung dia pun menganggukan kepala, apa ini semua adalah rahasia Morgan Chen. Bersihkan area ini. Morgan Chen memerintah sambil menyapukan pandangan ke arah semua orang pejalan kaki yang menonton di situ. Baik, Tuan Chen. Alden Cheng segera mengangguk, tapi tanpa perlu Alden Cheng berkata apapun, semua orang di sekitar situ pun telah lari tunggang-langgang bagaikan melihat seekor hewan buas yang lepas. Takut. Mereka sungguh sangat takut. Awalnya mengira orang-orang Big Estate dan Dragon and Tiger Club datang untuk menghajar pemuda ini, tapi ternyata mereka semua adalah bawahan pemuda ini. Meskipun tidak tahu apa sebenarnya status dari pemuda ini, tapi sungguh menimbulkan suatu ketakutan yang luar biasa mencekam. Mereka tidak berani untuk menyaksikan keributan semacam ini. Sekarang boleh berbicara, bagaimana kronologi kejadiannya. Morgan Chen menyapukan pandangan ke arah Anna Yan dan Ingrid Zhou sambil berkata dengan datar, meskipun dia bisa memastikan, semua masalah ini 100% adalah inisiatif dari Anna Yan dan Ingrid Zhou, tapi dia tetap mau mendengar kronologinya. Wajah Ingrid Zhou memucat, saat ini dia sungguh tercengang hingga nyaris tak mampu bersuara, dia sama sekali tidak pernah menyangka, mengganggu lensi sia akan menjadi seperti ini. Mendatangkan ratusan preman berjas hitam, dan juga direktur eksekutif dari Big Estate Clarissa Kiao, bahkan Alden Cheng ketua pimpinan dari Dragon and Tiger Club pun hadir di sini. Orang-orang ini, adalah orang-orang yang tidak pernah sekalipun dia temui di kehidupan sehari-sehari selain dalam cerita saja. Tapi sekarang, mereka semua berkumpul di sini, untuk anak lelaki bodoh yang berdiri di depan matanya itu. Ingrid Zhou merasa seakan seluruh tulangnya telah lepas dari sendinya, dia mengira orang seperti ini, tidak akan mampu membeli sebuah produk Prada. Orang seperti ini, bahkan seluruh shopping area ini pun bisa dibeli olehnya. Ma, maafkan saya. Anayan berkata dengan suara gemetar, dia paham, kali ini, Adrian Kin tidak akan bisa menolongnya. Aku ingin kronologinya. Morgan Chen berkata dengan datar, dia tidak ingin mendengar kata maaf, tidak semua kesalahan bisa diselesaikan hanya dengan kata maaf saja. Dia, dia yang menyuruhku. Anayan menunjuk ke arah Ingrid Zhou, mencoba mencari kambing hitam. Sebelum Anayan selesai berbicara, Ingrid Zhou bergegas maju dan menjambak rambut Anayan, bicara sembarangan. Jelas-jelas kamu iri karena nona itu sangat cantik jelita, lalu sengaja mencari kesalahan, kamu juga menyuruhku mengipasi nona itu, menamparnya dengan kipas sekali maka akan kamu beri 20 juta. Satu tamparan 20 juta. Tangan Morgan Chen mengepal erat, giginya berderak. Wanita jalang sialan, omong kosong apa kamu. Anayan juga menggila, dan juga menjambak rambut Ingrid Zhou dan berkelahi di situ. Bab 108 suamimu yang memukulmu. Di sisi lain, tubuh Adrian Kin tidak berhenti gemetaran, punggung bajunya sudah basah penuh dengan keringat dingin. Istrinya, ternyata berani mempermalukan wanita Morgan Chen, dengan keadaan begini meskipun dewa turun dari langit sekalipun, juga tidak akan bisa menyelamatkannya. Dasar tidak tahu malu. Clarissa Kiaw menghardik dengan suara keras, tidak disangkanya Anayan begitu kejam. Adrian Kin, kesini kamu. Alden Cheng berteriak dengan dingin, kelakuan Anyayan yang begitu beringasan seperti ini, tidak lepas jauh dari hubungannya dengan Adrian Kin. Kak Alden. Adrian Kin mencicit, tapi tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dan tanpa berkata apapun, dia bergegas berlutut di hadapan Morgan Chen. Aku tidak ingin melihat mereka. Morgan Chen berkata dengan dingin sambil melirik ke arah Anayan dan Ingrid Zhou. Baik, Tuan Muda Chen. Ada kilatan dingin di mata Alden Cheng, dua wanita bodoh ini telah memprovokasi Morgan Chen, mereka takut mati, tapi berani mempermalukan Lensi Sia, dan itu menyentuh garis akhir kesabaran Morgan Chen. Tolong. Ingrid Zhou berusaha untuk merangkak ke arah kaki Morgan Chen, tapi ditendang menjauh oleh kaki Alden Cheng. Anayan menatap ke arah Adrian Kin dengan melas, lalu memohon, sayang, tolong aku. Adrian Kin bahkan tidak memandang ke arah Anayan, saat ini, bahkan dia sendiri pun susah untuk menyelamatkan diri, bagaimana dia sempat menolong Anayan. Alden Cheng mengeluarkan pisau lipatnya, lalu melemparkannya ke hadapan Adrian Kin sambil berkata dengan dingin, tangani mereka berdua. Morgan Chen mengernyitkan dahi, tapi tidak berkata apa-apa, Alden Cheng bukannya tidak bisa melakukannya sendiri, dia hanya memberikan kesempatan ini kepada Adrian Kin untuk menolongnya. Wajah Adrian Kin dilukisi ekspresi tidak percaya, menyuruhnya untuk menangani istrinya sendiri, bagaimana dia sanggup melakukannya, tapi dia juga paham, ini adalah satu-satunya kesempatan baginya, misalnya Morgan Chen tidak membunuhnya sekalipun, Alden Cheng tidak akan melepaskannya begitu saja. Adrian Kin menggertakan gigi, lalu memungut pisau itu, dan berjalan ke depan Ingrid Zhou, tatapan Ingrid Zhou penuh dengan rasa ngeri, Adrian Kin mengangkat pisaunya dan menghujamkannya, setelah beberapa tusukan, Ingrid Zhou tidak lagi bersuara. Sayang, Ana yang terkejut hingga wajahnya memucat, hingga nyaris kencing di celana. Maaf, Ana. Ekspresi Adrian Kin terlihat kacau, lalu dia mengangkat pisaunya. Setelah keluar dari World Trade Center, Morgan Chen langsung menuju ke rumah sakit. Saat ini, di dalam kamar pasien, seorang dokter wanita sedang merawat luka lensisia. Postur tubuh dokter itu sangatlah bagus, dilihat dari punggungnya, kedua bahunya terlihat tegap dan gagah, meskipun ditutupi oleh jubah dokternya, tapi lekukan pinggangnya yang ramping masih terlihat dengan jelas. Eh, Lensi, aku sungguh tidak menyangka, bisa bertemu lagi denganmu dalam keadaan seperti ini. Dokter itu menghela nafas, nada suaranya mengandung nada kasihan. Carol, aku sungguh tidak apa-apa, jangan khawatir. Lensisia tertawa tipis, dokter itu dipanggil Carol, teman kamarnya semasa kuliah, Lensisia sendiri juga tidak menyangka akan ada kebetulan seperti ini, tidak mudah untuk masuk ke rumah sakit, dan saat masuk pun bertemu dengan teman semasa kuliahnya. Carol Wang mengernyitkan dahinya, lalu menunjuk ke luka di dahi Lensisia, lalu berkata dengan sedih, ini dibilang tidak masalah. Aku beritahu kamu sesungguhnya ya, jika luka ini lebih dalam lagi sedikit, nyawamu bisa diselamatkan hari ini atau tidak itu masih dipertanyakan. Lalu, kulit kita sebagai perempuan, itu merupakan wajah kita. Lihat lukamu ini, jika tidak ditangani dengan baik, lalu meninggalkan bekas luka, itu akan menjadi sangat buruk. Dan lagi Lensi, saat kuliah dulu, kamu adalah bunga kampus kita, para pria yang mengejarmu saat itu, bisa dibilang ada dari sisi utara hingga sisi selatan, sekarang kamu sudah menikah, tapi ada juga mereka yang masih belum menyerah untuk mengejarmu, mereka mencari ku dan menanyakan kabarmu, hingga ada yang menjadi benar-benar budak cinta, berkata jika kamu bercerai, mereka akan menyambutmu dengan tangan terbuka, jika mereka melihat ada bekas luka di wajahmu, mereka bisa berkata apa lagi. Setelah mengatakan sampai di sini, ada kilatan rasa iri yang melintas di dasar mata Charol Wang, perkataannya ini memang tidak mengandung sedikitpun kebohongan, walaupun sudah lulus kuliah sejak tiga tahun yang lalu, masih ada banyak pria yang terus mengejar dan mengingat Lensi Sia, para pewaris perusahaan dan pria kaya raya lainnya juga termasuk di daftar pria yang tergila-gila kepada Lensi Sia, bahkan sampai ke tahap yang tidak sehat. Lensi Sia menggelengkan kepala, lalu tertawa parau, Charol, aku sudah menikah selama tiga tahun, dan suamiku juga sangat baik kepadaku, sekarang aku sungguh sangat bahagia, kamu bilanglah kepada mereka, jangan menunggu lagi, lagi pula seumut hidup ini aku tidak akan pernah bercerai. Lensi, kita ini saudara, kamu berbohong kepadaku untuk apa? Charol Wang menghela nafas, Lensi, jika aku tidak salah menebak, bekas tamparan di pipimu ini adalah ulah suamimu bukan? Juga luka di dahimu ini, jangan kamu bilang, kamu tidak hati-hati dan terbentur. Di wajah Lensi Sia tertampang dengan jelas bekas beberapa tamparan tangan, Charol Wang melihatnya dari awal, sangat jelas sekali bahwa itu adalah hasil tamparan seseorang, ditambah lagi Lensi Sia datang seorang diri, secara natural Charol Wang pun mengaitkannya dengan masalah rumah tangga. Charol, bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Lensi Sia tertegun, aku dan suamiku sudah menikah selama tiga tahun, dia bahkan tidak pernah sekalipun memarahiku, bagaimana bisa dia memukulku? Sungguh. Charol Wang tampak ragu, lalu menambahkan, kalau begitu mengapa suamimu tidak menemanimu ke rumah sakit? Suamiku sekarang mengurus wanita yang menamparkan wajahku. Lensi Sia mengatakan dengan jujur, dia tidak tahu bagaimana Morgan Chen akan menangani Ana Yan dan Ingrid Zhou, tapi melihat dari kemarahan Morgan Chen, pastinya dia tidak akan melepaskan Ana Yan dan Ingrid Zhou semudah itu. Bukankah suamimu itu pengantar makanan? Charol Wang semakin curiga, seorang pengantar makanan, bisa menyelesaikan masalah bagaimana? Dia. Lensi Sia ingin berkata bahwa Morgan Chen sekarang sudah tidak bekerja mengantar makanan lagi, tapi begitu memikirkannya, dia sendiri juga tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Morgan Chen sekarang, maka dia pun tetap menutup mulutnya. Merasa bahwa Lensi Sia tampak sedikit kesulitan, Charol Wang kembali berkata, Lensi, aku hanya sembarang berkata, jangan kamu masukkan ke dalam hati, aku tidak ada maksud meremehkan suamimu. Lensi Sia tersenyum kecut, penjelasan itu sama saja menutupinya, Charol Wang mengatakan seperti itu, semakin jelas maksudnya meremehkan Morgan Chen, tapi Lensi Sia juga tidak bisa berkata apa-apa, dia ingin menjelaskan Morgan Chen pun tidak sesederhana itu, takutnya Charol Wang tidak akan percaya, sebenarnya dia sendiri sangat mengerti, teman-temannya dulu, lebih bersedia untuk percaya, bahwa Morgan Chen adalah seorang pengantar makanan. Tidak apa-apa, aku rasa suamiku mengantar makanan, juga cukup bagus. Lensi Sia tersenyum, ini adalah pemikirannya yang sebenarnya, ada kalanya, dia ingin berharap bahwa Morgan Chen sungguh adalah seorang pengantar makanan, walaupun satu bulan hanya bisa mendapat penghasilan sekitar 10-12 juta sekalipun, dia juga menyukainya, karena Morgan Chen yang seperti ini, bisa bersamanya melewati hidup dengan aman dan tenang. Tidak seperti sekarang, meskipun status Morgan Chen tidak sederhana, tapi dengan itu muncul berbagai macam krisis, Lensi Sia sangat takut, suatu hari nanti, dia tidak akan bisa menahan krisis itu, atau menjadi titik kelemahan Morgan Chen, saat itu, bersama dengan Morgan Chen, dia takut hanya akan menjadi sebuah penghalang. Bab 109 Charol Wang Lensi Sia berpikir begitu, tapi Charol Wang merasa bahwa Lensi Sia menutupi sesuatu, perempuan mana yang berharap suaminya hanyalah seorang pengantar makanan. Lebih-lebih lagi Lensi Sia, saat kuliah dia terkenal dengan kesombongannya, pria yang mengejarnya bukan hanya anak pewaris perusahaan dan keluarga kaya raya, tapi juga ada pria bangsawan yang luar biasa, tapi dari semua orang itu, tidak ada seorang pun yang diingini oleh Lensi Sia. Saat itu semua orang berpikir, pria yang akan menikah dengan Lensi Sia suatu hari nanti, pastilah seorang yang amat sangat luar biasa hebatnya. Tapi tidak disangka-sangka, begitu Lensi Sia lulus, lalu menikah, ternyata yang menikahinya, hanyalah seorang pengantar makanan. Saat itu, hal ini mengagetkan banyak sekali orang, kegemparan besar terjadi di sekolah, di hari pernikahan Lensi Sia, tidak tahu ada berapa banyak pria yang menenggelamkan kesedihan hatinya dengan minum alkohol. Tentu saja, ada pula beberapa perempuan tidak jelas, yang setelah mendengar kabar tentang ini, menjadi sangat gembira untuk beberapa hari ke depan, karena akhirnya tidak perlu bersembunyi lagi di balik bayangan Lensi Sia. Saat itu Charol Wang pun juga merasa iri kepada Lensi Sia, karena pria yang disukainya, tidak membalas perasaannya, dan malah menyukai Lensi Sia, karena masal ini, dia pun iri kepada Lensi Sia dalam waktu yang sangat lama, bahkan sampai ke tahap membencinya. Tapi setelah itu, setelah mendengar bahwa Lensi Sia menikah dengan seorang pengantar makanan, rasa irinya pun berkurang sangat banyak. Sampai pada hari ini, melihat keadaan Lensi Sia, Charol Wang pun bahkan sudah tidak bisa merasa iri lagi, dia justru merasa kasihan, apa gunanya memiliki paras yang begitu cantik, jika nasibnya buruk pun juga percuma. Hanya bisa berkata hati seorang wanita sangatlah rumit, jika Lensi Sia tahu, hanya karena satu kalimatnya, Charol Wang menjadi berpikir panjang, takut akan membuatnya terkejut hingga tak mampu berkata-kata. Oh iya, Lensi, kamu bilang lukamu ini bukan karena suamimu, tapi karena seorang wanita, mengapa dia melukaimu? Charol Wang penasaran, Lensi Sia sendiri berwatak lembut dan kalem, biasanya dia tidak akan mencari-cari masalah, mengapa hari ini dia bisa sampai dipukul orang. Lensi Sia mengulang kembali kisahnya ketika di toko itu, tapi dia tidak menceritakan kejadian selanjutnya setelah kedatangan Adrian Kinn. Setelah mendengar ceritanya, Charol Wang pun juga naik pitam, lalu mengomel, wanita-wanita gila, mengapa begitu berlebihan? Lensi Sia tersenyum kecut sambil menggelengkan kepala, Ana Yan memang berlebihan, pasti karena dia merasa bergantung, dia bergantung kepada Adrian Kinn, tapi kali ini, melihat sosok Morgan Chen yang sedang marah, sepertinya 10 Adrian Kinn pun tidak akan bisa menandinginya. Kamu bilang suamimu akan mengurus wanita-wanita gila itu, kamu tidak bertanya kepadanya bagaimana dia akan membereskannya. Mungkin saja setelah kamu pergi, suamimu melepaskan mereka begitu saja kan? Charol Wang bertanya, dia tidak bodoh, jika yang dikatakan oleh Lensi Sia itu sungguh, maka itu berarti wanita yang memukul Lensi Sia Tiu, pastilah mempunyai latar belakang yang kuat. Dan suami Lensi Sia, yang hanya seorang pengantar makanan, jangankan mengurus wanita dengan latar belakang seperti itu, tidak ditangani oleh mereka itu saja sudah bagus, dan yang lebih parah, menurut perasaan Charol Wang adalah, setelah Lensi Sia pergi, Morgan Chen akan langsung bertekuk lutut dan memohon ampun di hadapan wanita itu. Lensi Sia menggelengkan kepala dan berkata, tidak mungkin, aku percaya suamiku. Charol Wang mencibirkan bibir, percaya apanya, suamimu jelas-jelas konseling, bermaksud untuk bersikap lembut, jika tidak dia akan menyuruhmu untuk tetap di sana, dan menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri bagaimana dia memberi mereka pelajaran. Tapi Charol Wang hanya menyimpan perkataan itu dalam hati, tidak bisa diutarakan, jika sampai diutarakan itu jelas sekali akan menjatuhkan wajah Lensi Sia, dan membuat Lensi Sia tidak senang. Saat ini, Morgan Chen pun datang. Melihat Lensi Sia yang tampak baik-baik saja, Morgan Chen pun akhirnya bisa bernafas lega. Sayang, kamu sudah kembali. Senyum Lensi Sia merekah, melihat kehadiran Morgan Chen, hatinya tiba-tiba merasa tenang begitu saja. Iya, bagaimana perasaanmu? Morgan Chen bertanya dengan lembut. Sudah tidak apa-apa. Lensi Sia menyahut sambil menggelengkan kepalanya. Kamu ini suaminya Lensi Sia. Charol Wang tak tahan untuk diam saja, semenjak Morgan Chen melangkah masuk, dia sudah memperhatikannya, sekarang saat dilihat dari dekat, ternyata sangatlah biasa saja, juga tidak tahu apa yang membuat Lensi Sia tertarik kepadanya. Morgan Chen menatap Charol Wang dengan curiga, siapa ini? Sayang, ini Charol Wang, teman kamarku semasa kuliah. Lensi Sia memperkenalkan. Halo, aku Morgan Chen. Morgan Chen tersenyum dan mengulurkan tangannya, ternyata ini adalah teman kamar Lensi Sia semasa kuliah. Halo. Meskipun agak enggan, tapi Charol Wang juga mengulurkan tangannya, dan menjabat tangan Morgan Chen. Morgan Chen, bagaimana kamu membereskan wanita itu? Charol Wang bertanya. Aku melapor ke polisi, dia sudah dibawa oleh polisi. Morgan Chen menjawab sambil tersenyum. Melapor ke polisi. Charol Wang agak ragu, apa gunanya melapor ke polisi? Para wanita jalang itu, jelas-jelas punya pintu belakang latar belakang yang kuat, sesampainya di kantor polisi. Keluarga mereka akan menyuap polisi, lalu masalahnya akan selesai begitu saja. Morgan Chen menggelengkan kepala, juga tidak berkata apa-apa, tentu saja dia tidak bisa mengatakan kepada Charol Wang, bahwa dia langsung menyuruh Ana Yan dan Ingrid Zhou membayar perbuatan mereka dengan nyawa mereka. Lensi Sia tertawa, Morgan Chen melapor ke polisi. Dia juga tidak percaya ini. Melihat Morgan Chen tidak berkata apa-apa, Charol Wang sedikit tidak puas, lalu berkata untuk mendukung Lensi Sia, jika menurutku, kamu seharusnya tidak melapor ke polisi, seharusnya kamu merobek mulut besar mereka di sana juga, dengan kamu melapor ke polisi, itu sama saja membuat tamparan di wajah Lensi Sia ini sia-sia belaka. Charol, semua itu sudah berlalu, dan aku juga percaya pada polisi. Lensi Sia menyahut. Cih, jika suamiku yang menghadapi hal seperti itu, dia pasti tidak akan melapor ke polisi, dia pasti akan langsung merobek mulut besar wanita jalang itu. Charol Wang menggerutu, dalam hati dia sungguh meremehkan Morgan Chen, hanyalah seorang pengantar makanan, tidak punya nyali lalu langsung pergi begitu saja, bahkan ketika istrinya dipukuli sekalipun, dia tidak punya nyali untuk melawan dan menelannya mentah-mentah, sungguh tidak berguna. Morgan Chen tertawa pahit, huh, diremehkan lagi oleh orang, tapi ada beberapa hal, yang tidak boleh dikatakan keluar, jadi biarkan saja Charol Wang berpikir demikian. Oh iya, Lensi, Lusa adalah acara reuni kelas kita, kamu jangan lupa iya, nanti, jangan lupa untuk mengajak suamimu, banyak sekali teman sekelas kita yang ingin bertemu dengan suamimu. Charol Wang melirik ke arah Morgan Chen sambil berkata, semenjak Lensi Sia menikah, dia belum pernah menghadiri acara reuni sekolah. Tidak perlu dikatakan, Charol Wang juga tahu, Lensi Sia pasti takut akan menanggung malu ketika menghadiri acara reuni, karena dia menikah dengan seorang pengantar makanan, sedangkan orang-orang yang mengejarnya dulu, jika bukan adalah seorang manajer kelas tinggi, juga ada yang menjadi presiden direktur sebuah perusahaan, jika sampai bertemu mereka, bisa-bisa malu setengah mati. Tapi kali ini, karena Lensi Sia sudah muncul di Jinling, meskipun harus memaksanya, dia juga akan tetap membuju afar Lensi Sia mau datang. Dan juga, pastinya ada banyak sekali orang yang tertarik dengan Morgan Chen. Iya, aku akan datang. Lensi Sia menjawab sambil tersenyum, dia juga tahu, teman-teman kelasnya itu bukan ingin bertemu dengan Morgan Chen, tapi ingin menjadikannya lelucon, tapi kali ini dia ingin melihat, siapa yang akan menjadi lelucon nantinya. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu ya, sampai ketemu besok lusa. Charol Wang tersenyum sambil bangkit berdiri, dia penasaran, kali ini jik para pengejar hati Lensi Sia bertemu dengan Morgan Chen, kira-kira ekspresi seperti apa yang akan mereka perlihatkan. Bab 110 E.D. Su. Setelah kepergian Charol Wang, Lensi Sia mengalihkan pandangannya ke arah Morgan Chen. Bagaimana kamu menangani mereka? Lensi Sia tak mampu menahan pertanyaannya, itu adalah kali pertamanya dia melihat Morgan Chen begitu murka, juga tidak tahu bagaimana Morgan Chen menangani Anna Yan dan Ingrid Zhou. Tidak bagaimana-bagaimana kok, hanya memberi mereka sebuah pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Morgan Chen tertawa dengan datar. Lensi Sia menganggukkan kepala, dan juga tidak merasa curiga sama sekali. Lalu kamu tidak apa-apa bekaan. Wanita itu sepertinya memiliki sebuah latar belakang yang kuat. Lensi Sia bertanya dengan khawatir, setelah kehadiran Adrian Kin yang merupakan suami dari Anna Yan, dan berani memotong lengan seorang petugas keamanan tadi di depan umum dengan begitu kejamnya, dia khawatir itu akan menimbulkan kerepotan untuk Morgan Chen. Morgan Chen menggelengkan kepala dan berkata, tidak apa-apa, aku sudah selesai membereskannya. Dua hari ini kamu beristirahatlah baik-baik di rumah sakit, jangan memikirkan hal lain. Morgan Chen menjawab sambil tersenyum. Iya. Lensi Sia mengangguk, tapi dalam dasar hatinya masih ada sedikit perasaan khawatir, dia merasa, sepertinya semakin hari dia semakin tidak bisa memahami Morgan Chen. Dalam sekejap mata, dua hari pun telah berlalu. Di pintu masuk Universitas Jinling, beberapa wanita muda cantik sedang mengobrol bersama, dan membentuk pemandangan yang indah. Charol Wang berdiri di tengah-tengah mereka. Karena semua orang lulus dari Universitas Jinling, titik pertemuan untuk pertemuan kelas setiap tahun ada di pintu Universitas Jinling. Charol, mengapa kali ini kamu tidak mengajak suamimu? Seorang wanita berperawakan agak gemuk yang seksi bertanya sambil tertawa, sewaktu sekolah, Charol Wang juga merupakan salah seorang bunga kampus di bawah tingkatan Lensi Sia. Setelah kelulusan, Charol Wang menikah dengan seorang bos batubara di Jin Si dengan keuntungan lebih dari 2 miliar, bisa dikatakan, dialah yang menikah dengan yang terbaik. Mendengar kata suami, sebuah kilat bersinar di mata Charol Wang, tapi wajahnya tetap menunjukkan sebuah senyuman sambil menjawab, eh, jangan dibahas, si werkaholik itu akhir-akhir ini sedang ada masalah di pertambangannya, orang pekerja pabrik sedang membuat keributan, dia sekarang sedang pergi ke Jin Si untuk menenangkan mereka. Wanita yang agak gemuk itu menganggukkan kepala, dan menyahut, kalau begitu kamu bisa menyuruh suamimu untuk menyelesaikannya baik-baik, di awal tahun seperti ini, jika tidak bisa menyelesaikan masalah ini baik-baik, bisa-bisa diunggah ke internet, dan masalahnya akan menjadi besar. Charol Wang menganggukkan kepala, tapi senyumnya terlihat seperti terpaksa. Sebenarnya semua orang tidak tahu, di tahun kelulusannya itu, dia tidak menikah dengan seorang bos batubara, tapi menikah dengan seorang pembohong, pembohong itu waktu itu berkata bahwa dia adalah seorang bos batubara di Jin Si, di bawah keinginan besar hatinya, dia pun dengan bodohnya percaya akan kebohongan itu. Setelah menikah, dia baru menyadari kebenarannya, tapi saat itu dia sudah dalam keadaan mengandung, dia juga hanya bisa membanting tulang dan mengikat perutnya, untuk mencari nafkah untuk hidup. Dengar-dengar beberapa pria di kelas kita, sekarang menjadi cukup bagus. Wanita yang agak gemuk itu mengalihkan pembicaraan ke arah orang lain, sebenarnya ini juga suatu hal yang sangat dipedulikan oleh mereka, meskipun mereka adalah lulusan dari universitas yang sama, tapi setelah keluar ke dunia, mereka pun mengalami perbedaan yang drastis, ada dari mereka yang dalam waktu 2 atau 3 tahun yang singkat sudah menjadi petinggi perusahaan dengan gaji rata-rata 100 sampai 120 juta per tahun, ada juga orang yang masih berjuang di bawah tekanan masyarakat, hingga bahkan belum mendapatkan pekerjaan. Ia juga, apa kalian ingat dengan Nick Zhao? Siswa yang pendek dan jelek itukah? Aku ingat sepertinya dia waktu Tiu juga mengejar Charol bukan? Iya, dia. Tapi waktu itu Charol tidak menganggapnya adakan, dan juga membuang surat cintanya ke tempat sampah di hadapan banyak orang. Semuanya melirik ke arahnya, Charol Wang akhirnya teringat Nick Zhao yang sedang mereka bicarakan. Apa sekarang kehidupannya juga menjadi bagus? Charol Wang tidak tahan untuk menanyakannya. Cukup bagus sih, dengar-dengar setelah lulus, dia masuk ke sebuah perusahaan multinasional, tidak sampai 2 tahun kemudian, dia sudah mencapai kedudukan wakil direktur, sekarang gajinya sekitar 2 miliar lebih, dan nantinya masih akan bisa meningkat lagi. Wanita yang agak gemuk itu berkata dengan iri. 2 miliar. Dan masih bisa meningkat lagi. Mulut Charol Wang menganga, hatinya merasa begitu menyesal, jika saat itu dia menerimanya, sekarang pastilah dia tidak akan begitu sengsara. Tapi Charol saat itu kamu menolaknya itu hal yang benar, dia yang sekarang meskipun sudah menjadi sukses, tapi masih tidak sebanding dengan suamimu, masih jauh di bawahnya. Wanita yang agak gemuk itu tertawa, meskipun Nick Zhao cukup mapan, tapi masih tidak bisa dibandingkan dengan seorang bos batubara. Wajah Charol Wang menegang, jika dia sungguh memiliki seorang suami bos batubara itu sungguh sangat bagus. Tapi dari 60 orang di kelas kita, yang paling sukses sepertinya masih tetap jagoan kelas kita, Edi Su. Wanita yang agak gemuk itu seakan mengerti segalanya, dan paham sekali dengan keadaan semua orang di kelas. Edi Su. Mendengar nama ini, sekilas warna mengkilat di mata para wanita muda itu. Jika Lensi Siya adalah wanita pujaan untuk semua siswa laki-laki di kampus, maka Edi Su merupakan seorang dewa hayangan di mata semua siswi kampus, banyak sekali perempuan, muda maupun tua, semuanya pernah menaruh hati kepada Edi Su, tapi sayang sekali, di mata Edi Su hanya ada Lensi Siya seorang. Di kantor mana Edi Su bekerja sekarang? Charol Wang bertanya, waktu itu dia juga adalah salah satu dari penggemar Edi Su, tapi Edi Su berkata bahwa selama hidupnya dia tidak akan menikah dengan orang lain selain Lensi Siya, karena hal ini, maka Charol Wang sangat membenci Lensi Siya. Kantor. Dia sudah tidak perlu pergi ke kantor. Wanita yang agak gemuk itu menggelengkan kepala dan menambahkan, dia sekarang mendirikan pabrik visionnya sendiri, sudah menjadi seorang bos besar, dengar-dengar yang menjadi bawahannya ada sekitar 300-400 orang pekerja. 300-400. Semua orang yang di situ terperanjat. Iya, kita sekarang sudah tidak di level yang sama dengannya, pabrik visionnya itu, laba bersih tahunannya bisa mencapai lebih dari 60 miliar, akhir-akhir ini dia juga mendapatkan dukungan dari pemerintah, dan bahkan sampai memiliki hubungan dengan keluarga Liu. Wanita yang agak gemuk itu berkata dengan iri, orang perang yang ada di situ, gaji pertahunnya hanya ada sekitar 2-4 miliar, bahkan Nick Zhao yang danggap cukup sukses pun, gaji tahunannya hanya mencapai angka 20 miliar, tapi dibandingkan dengan Edi Su, itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Charol Wang juga merasakan iri bukan kepalang, jika saat itu tidak ada lensis ya, dia pasti akan bisa berakhir bersama dengan Edi Su, setelah lulus, juga tidak akan dibohongi orang, dan tidak perlu lagi melewati hari-hari dengan begitu berat seperti sekarang ini. Fidelia Li, apakah Edi Su akan datang hari ini? Charol Wang tidak tahan untuk menanyakannya, dua kali reuni yang lalu, orang yang hadir di acara reuni hanyalah orang-orang kecil yang tidak terlalu dikenal di kelas, orang-orang seperti Edi Su sama sekali tidak muncul, jika kali ini Edi Su hadir, bagaimanapun juga, dia ingin mencoba lagi untuk membangun hubungan dengan Edi Su dari awal, agar Edi Su mau membantunya. Fidelia Li yang agak gemuk itu tertawa dan menyahut, tentu saja dia datang, kali ini Edi Su tidak hanya datang, dia juga lah yang memesan tempat reuni kita. Di mana? The Mansion. Fidelia Li menjawab, The Mansion. Mata beberapa wanita itu pun terbelalak lebar, tempat itu adalah restoran termewah di Jinling, koki dari restoran itu pernah bekerja menjadi koki utama di restoran Bintang 3 Michelin, biaya yang dikeluaran per orang paling minimal sekitar 6-8 juta, makan yang lebih enak sedikit lagi, paling tidak bisa menembus puluhan juta. Apakah Edi Su sungguh akan mentraktir? Bilang saja, teman sekelas berjumlah sekitar 60 orang, jika semuanya hadir, maka sudah menghabiskan sekitar miliaran, meskipun Edi Su kaya raya, juga tidak akan menyianyikannya begitu saja bukan, jika nanti setelah selesai makan, Edi Su berkata tidak mentraktir, dan harus membayar sendiri lalu bagaimana?